Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe to official GTV, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Mengawasi gerak gerik masing-masing ular, serangan-serangan ular kobra serba tidak tertuga karena terkadang dia bisa menyerang secara tiba-tiba meskipun sebelumnya tampak tenang. Ular kobra bukanlah merupakan ular yang soliter, jadi kita sangat beruntung bisa menemukan ular-ular ini di dalam satu lubang. Biasanya memang mereka di siang hari seperti ini, untuk menghindari terik matahari, mereka akan berkumpul di dalam satu lubang dekat air seperti ini untuk mendapatkan udara yang lembab, karena bila terlalu panas, ular ini bisa mati. Ini cobra Oke, lebih baik kita masukkan lagi ke dalam lubang. Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang Tiga ekor Sebenarnya keberadaan ular di area persawahan tidaklah mengherankan Bahkan bisa dibilang area persawahan merupakan habitat yang sangat cocok bagi reptil seperti ular Rantai makanan bagi ular di area persawahan bisa dibilang sangat sempurna Segala jenis makanan ular dari tikus, burung hingga katak bisa ditemukan dengan mudah di persawahan Bahkan bagi petani, ular sangat bermanfaat untuk mengendalikan populasi tikus yang bisa merusak tanaman terutama pagi Eh! Lihat nih, ternyata ada seekor ular kayu sedang berjalan-jalan di daerah sawah nih Salah satu pengendali hama tikus yang bisa merusak tanaman yaitu ular yang berada di hadapan saya ini Pityasporos alias ular jali atau ular kayu Ular ini disebut sebagai pengendali hama tikus Terima kasih kerana menonton! Tidak bukan Terima kasih. 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 Terima kasih.